Sudara pemerintah provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak akan memperlakukan sistem plat nomor ganjil genap dalam waktu dekat. Ini memberi nafas lega mungkin, sementara. Karena memang faktor transportasi masalah yang belum terwujud itu ya, sehingga orang masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan jadinya stiker tanda penentu plat nomor kendaraan ganjil atau genap belum selesai dipuat. Laju pertumbuhan kendaraan di ibu kota yang mencapai 1.117 unit per hari atau mencapai 9 persen per tahun mengakibatkan kemacetan di Jakarta semakin parah. Salah satu solusi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada September tahun lalu adalah pemberlakuan plat nomor ganjil genap. Namun ternyata pelaksanaan program tersebut tidak semulus yang diperkirakan. Ketiadaan stiker, tanda penentu plat nomor ganjil atau genap yang seharusnya sudah tersedia Februari ini dan berlaku Maret, ternyata baru tersedia 3 bulan mendatang. Pembuatan dan anggaran turun itu yang kami perlukan Januari, ini meleset. Ya, tahunya kan di akhir Februari ini. Sehingga tidak mungkin kami mengadakan stiker itu pada saat bulan Maret ini. Jadi, oleh sebab itu diperkirakan jadinya itu bulan Mei stikernya. Dan kami butuh waktu menempel itu dan sosialisasi satu bulan, sehingga pelaksananya kami laporan kepada Bapak Gubernur itu. Kalau memang Bapak Gubernur mencetujinya itu nanti di akhir Juni, setelah ulang tahun Jakarta. Stiker untuk pembatasan kendaraan sendiri nanti akan terdiri dari dua warna, yakni hijau untuk plat nomor ganjil dan merah untuk plat nomor genap. Rute pemberlakuan stiker di Jalan Sudirman, Ampin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said mulai pukul 6 pagi pada hari Senin hingga Jumat. Untuk akhir pekan dan hari libur nasional, kebijakan ini tidak berlaku. Edilius dan Doni Indra dimelaporkan dari Jakarta.